Sedara Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kucing jemput bola pelayanan dokumen pekerja migran Indonesia di ladang sawit. Jarak tempuh yang jauh dan biaya tinggi menyebabkan banyak PMI yang bekerja di perkebunan sawit sulit melakukan perpanjangan dokumen. KJRI Kucing Sarawak bersama tim perbantuan teknis di Gen Imigrasi Jakarta memberikan pelayanan langsung pembuatan dokumen dan perpanjangan dokumen baru bagi pekerja migran Indonesia yang berada di mukah Sibu Sarawak. Konsul Jenderal RI Kucing Raden Sikit Ucaksuna mengatakan pelayanan langsung di ladang sawit merupakan bentuk negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada WNI. Melalui program reklaribasi tenaga kerja atau pemutihan, diharapkan semua tenaga kerja Indonesia bisa melengkapi dokumen bekerja di Sarawak, Malaysia. Kita terus bekerja sama untuk sokong juga program RTK 2.0 perpanjangan dari kerajaan otoritas Sarawak. Ini merupakan rekalibrasi tenaga kerja dalam rangka pemberian dokumen, pemutihan, legalisasi. Konsul Jenderal RI Kucing Raden Sikit Ucaksuna mengingatkan pekerja migran Indonesia di Sarawak tidak terlibat kasus narkoba dan kasus berat lainnya. Selain itu masuk secara ilegal juga menjadi atensi kajari kucing dikarenakan deportasi WNI bermasalah terus meningkat setiap tahunnya. Kami dari tim perbantuan teknis Dijen Imigrasi Jakarta melakukan proses buat perlindungan bagian negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah dalam bentuk pemberian dokumen perjalanan RI yaitu paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Ketua tim perbanis Dijen Imigrasi Imam Prawira mengatakan WNI maupun PMI yang berada di luar negeri khususnya Sarawak kewajib memiliki dokumen paspor. Selain itu diingatkan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk tidak mudah dibujuk bekerja ke luar negeri tanpa dokumen lengkap agar terhindar dari korban TPPO. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.